Shalom, Saudara yang dikasih Tuhan Yuskristus. Puji Tuhan kita berjumpa kembali di dalam program Bible Study pada malam hari ini. Kita akan membahas tentang perjumpaan dua saudara antara Yaakob dan Esau. Dua saudara yang pernah berseteru, pernah saling berpisah lama sekali. Dan akhirnya mengadakan rekonsiliasi. Mereka saling mengungkapkan rasa kasih persaudaraannya. Dan kita percaya bahwa hal itu menjadi sebuah rencana Tuhan di dalam kehidupan Yaakob. Di dalam kejadian pasal yang ke-33 ini nanti kita akan pelajari dan kita temukan saudara. Bagaimana Allah yang mengatur sedemikian rupa. Sehingga dua bersaudara ini kembali rukun satu dengan yang lain. Bagaimana kisahnya dan seperti apa jalan ceritanya. Sebelum kita membaca dan merungkan mari kita datang kepada Tuhan. Minta tuntunan Tuhan supaya Tuhan memberikan pengertian yang sempurna lewat firman yang kita renungkan saat ini. Mari kita sembah dia sedemikian rupa. Tuhan yang penuh cinta kami sembah engkau Tuhan kami puji engkau. Kami muliakan namamu. Kasih pasti lemah lemah lemuh. Kasih pasti lemah lemuh. Kasih pasti lemah lemuh. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan Kasih, pasti memalammu Kasih, pasti memaafkan Kasih, pasti murah hati Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan Hajarilah kami ini saling mengasihi Hajarilah kami ini saling mengampuni Hajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan Kasih-Mu, kudus tiada batasnya Amin Tuhan Kasih, pasti lemah lembut Kasih, pasti memaafkan Kasih, pasti murah hati Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan Kasih, pasti lemah lembut Kasih, pasti memaafkan Kasih, pasti murah hati Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan Hajarilah kami ini saling mengasihi Hajarilah kami ini saling mengampuni Hajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan Kasih-Mu, kudus tiada batasnya Ajarilah kami ini Ajarilah kami ini saling mengasihi Hajarilah kami ini saling mengampuni Hajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan Kasih-Mu, kudus tiada batasnya Kasih-Mu, kudus tiada batasnya Kasih-Mu, kudus tiada batasnya Haleluya, haleluya, haleluya Kasih-Mu, kudus tiada batasnya 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 Engkau baik, teramat baik Kasihmu ke kau selamanya Banyak yang kau perbuang Di dalam hidupku Rancangan indahmu Tercari di hidupku Bapak yang mengerti Segala yang ku perlu Kasihmu sempurna Nyata dalam hidupku Ku bersyukur Bapak Ku bersyukur Tuhan Kuat kasih setiamu Di dalam hidupku Ku bersyukur Ku bersyukur Bapak Ku bersyukur Tuhan Kuat kasih setiamu Ku bersyukur Bapak Ku bersyukur Tuhan Ku bersyukur Tuhan Ku bersyukur Tuhan Ku bersyukur Tuhan Ku bersyukur Hidupku, apa yang mengerti segala yang ku perlu? Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapak, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapak, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapak, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapak, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Sungguh kami bersyukur. ku bersyukur. Ku bersyukur selalu. Kasih setia-Mu, rancangan-Mu indah. Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Benar apa yang kami pujikan pada saat ini Bahwa Engkau Allah yang mengerti setiap kehidupan kami Engkau Allah yang mahat tahu Lebih daripada kami mengerti akan diri kami sendiri Terima kasih ya Bapak Bersyukur kami punya Tuhan seperti Engkau Kami cap syukur untuk segala rancangan dan keindahan yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami Kami bersyukur Tuhan Setiap keputusan-keputusan yang daripada Tuhan itu yang terbaik bagi kami Terima kasih Bapak Kalau sebentar kami akan belajar kebenaran firmanmu Merenungkan firmanmu Roh Kudus terangi kami Terangi akal budi kami Terangi roh kami Supaya apa yang kami terima dari Tuhan Berkat kekal ini Biarlah ada dalam kehidupan kami Dan kami dituntun Kami dibimbing kami dibawa kepada kebenaran yang secati Yaitu firmanmu Urapi kami Tuhan Urapi hambamu Di dalam nama Yesus Mari yang siap diberkati dengan firman Tuhan Sama-sama kita katakan Amin Amin Baik kita akan membaca di dalam kejadian pasal yang ke-33 saudara Pasal yang ke-33 di mana Yaakub bertemu dengan Esau Sehingga terjadi rekonsiliasi Di Alkitab kita halaman 35 Saya akan bacakan Ayat 1 Mulai ayat 1 ya saudara Sampai dengan ayat yang ke-19 Demikian firman Tuhan Yaakub berbalik kembali dengan Esau Yaakub pun melayangkan pandangannya Lalu dilihatnyalah Esau Datang dengan iringan oleh 400 orang Maka diserahkanyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Leah Dan sebagian kepada Rahel Serta kepada kedua budak perempuan itu Ia menempatkan budak-budak perempuan itu Beserta anak-anak mereka di muka Lalu beserta anak-anaknya Maaf Leah beserta anak-anaknya di belakang mereka Dan Rahel beserta dengan Yusuf di belakang sekali Dan ia sendiri berjalan di depan mereka Dan ia sujud sampai ke tanah tujuh kali Sehingga ia sampai dekat ke kakaknya itu Tetapi Esau berlari mendapatkan dia Didekapnya dia Dipeluk lehernya Dan diciumnya dia Lalu bertangis-tangisanlah mereka Kemudian Esau melayangkan pandangannya Dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu Lalu ia bertanya Siapakah orang-orang yang beserta engkau itu Jawab Yaakub Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hambamu ini Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu Serta anak-anaknya Lalu mereka sujud Mendekatlah juga Leah beserta anak-anaknya Dan mereka pun sujud Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel Dan mereka juga sujud Berkatalah Esau Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawabnya Untuk mendapat kasih Tuhanku Tapi kata Esau Aku mempunyai banyak adikku Peganglah apa yang ada padamu Tapi kata Yaakub Janganlah kiranya demikian Jikalau aku telah mendapat kasihmu Terimalah persembahanku ini dari tanganku Karena memang melihat mukamu adalah suatu Bagiku Serasa melihat wajah Allah Dan engkau pun berkenan menyambut aku Terimalah kiranya Pemberian tanda salamku ini Yang telah kubawa kepadamu Sebab Allah telah memberi karunia kepadaku Dan aku pun mempunyai segala galanya Lalu dibujuk-bujuknyalah Esau Sehingga diterimanya Kata Esau Baiklah kita berangkat berjalan terus Aku akan menyertai engkau Tetapi Yaakub berkata kepadanya Tuhanku maklum Bahwa anak-anak ini masih kurang kuat Dan bahwa mereka Dan bahwa beserta aku Ada kambing domba dan lembu sapi Yang masih menyusui Jika diburu-buru satu hari saja Maka seluruh kumpulan binatang ini akan mati Biarlah kiranya Tuhanku berjalan lebih dahulu Dari hambamu ini Dan aku mau dengan hati-hati beringsut maju Menurut langkah hewan Yang berjalan di depanku Dan menurut langkah anak-anak Sampai aku tiba pada Tuhanku di Seir Lalu kata Esau Kalau begitu Baiklah Ku tinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku Tapi Yaakub berkata Tidak usah demikian Biarlah aku mendapat kasih Tuhanku saja Jadi pulanglah Esau pada hari itu Berjalan ke Seir Tetapi Yaakub berangkat ke Sukot Lalu mendirikan rumah Dan untuk ternaknya dibuatnya gubuk-gubuk Itulah sebabnya tempat itu dinamakan Sukot Dalam perjalanannya Dari Paddan Aran sampai Yaakub Dengan selamat ke Sikem Di Tanah Kanaan Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu Kemudian dibelinya dari anak-anak Hemor Bapak Sikem Sebidang tanah Tempat ia memasang kemahnya Dengan harga seratus kesita Ia mendirikan misbah disitu Dan dinamainya Allah Israel Ialah Allah Apa yang kita baca ini saudara Menunjukkan bagaimana Tuhan punya rencana Untuk mempertemukan Yaakub dan Esau Dalam keadaan yang luar biasa Dan di luar dugaan Sebab dalam pikiran Yaakub sebelumnya Sebelum dia menyebrang sungai Yabok itu Pikirannya cuma satu Esau pasti akan balas dendam Esau pasti tidak akan pernah terima Melepaskan hak keselungannya begitu saja Esau pasti akan memintanya kembali Tapi apa yang terjadi Dari yang kita baca Terjadilah sebuah pertemuan yang mengharukan Bagaimana Karena kakak beradik ini Bertemu kembali Di dalam hal Yang penuh dengan damai Penuh dengan Kerinduan yang ditumpahkan Satu dengan yang lain Ini kalau bukan Tangan Tuhan Tidak mungkin terjadi Ini kalau bukan karena Allah yang Mengatur sedemikian rupa Gak akan pernah ada yang seperti ini Nah oleh sebab itu Hubungan kita dengan sesama Hubungan kita dengan saudara-saudara kita Hubungan kita dengan Orang-orang serumah Saya percaya Tuhan ingin supaya kita berdamai Satu dengan yang lain Tidak ada percekcokan Tidak ada pertengkaran Semuanya Berdamai satu dengan Yang lain Mari kita Teliti satu dengan Yang satu demi satu ya saudara Di dalam ayat yang ke satu Sampai yang ketiga Yaakub Melayangkan Pandangannya Lalu Dilihatnyalah Esau Datang Akhirnya Saat perjumpaan Tiba Bagaimana Esau dengan Empat ratus orang Yang dibawanya Mulai kelihatan Saya bisa membayangkan Bagaimana ketakutan Dan kegentaran Yaakub Menjumpai saudaranya Yang sudah Menjadi asing Tapi yang terjadi Apa saudara-saudara? Ketika Ketemu mereka Ketika Yaakub Ketemu Esau Ada tindakan Yang Di luar Pemikiran kita Apa itu? Yaakub sujud Di depan Esau Sebanyak Tujuh kali Sebanyak tujuh kali Ini sebuah Pemandangan yang Menurut saya Sangat Di luar Kelaziman Saudara Karena Menyembah sujud Sekali saja Itu cukup Tapi Yaakub tujuh kali Melakukannya Itu tindakan yang pertama Yang dilakukan oleh Yaakub Menyembah Semuanya menyembah Semua rombongan Yaakub Menyembah Esau Bukan berarti Esau menggantikan Allah Di dalam kehidupan Yaakub Bukan berarti Keberadaan Esau itu Mengganti Posisi Allah Tidak Tapi ini Ungkapan Daripada Kasih adik Kepada Abangnya Ungkapan Kasih sayang Hormat Dari seorang adik Kepada Kakaknya Ini yang dilakukan oleh Yaakub Lalu hal menarik lagi Begini Ada Sebuah Perubahan Formasi Barisan Kalau kita teliti Ada Ada Perubahan Formasi Barisan Kita lihat Setelah Perjumpaan Yaakub Dengan Allah Yaakub itu Berubahkan Karakternya Seperti yang saya Ceritakan kemarin Dari orang Penipu Licik Ingin menang Sendiri Egois Sekarang Menjadi orang Yang memperhatikan Bukan hanya Dirinya sendiri Tapi orang lain Keluarganya Kakaknya Saudara-saudaranya Seperti apa Perubahan Formasinya Saudara Disini Yaakub Merubah Formasi Kalau dulu Kalau dulu Para istri Dan anak-anak Yang lebih rendah Kedudukannya Saya katakan Lebih rendah Kedudukannya itu Anak-anak Yaakub Bersama dengan Rahel Bukan Leah Karena pada Mulanya kan Memang Yaakub itu Cinta kepada Leah Ya saudara Sorry Kepada Rahel Kepada Rahel Cintanya betul-betul Kepada Rahel itu Cinta banget Maka disebut sebagai Ini orang yang Paling dikasihi Paling dikasihi Nah Kalau dulu Anak-anak Leah Bersama dengan Budak-budaknya itu Disuruh di depan Yaakub Rahel Dan Yusuf Di belakang Karena pikiran Yaakub mungkin begini Toh kalau misalnya Nanti Esau marah Murka Ngamuk Biarlah mereka dulu Yang mati Begitu Jadi Leah Dan anak-anaknya Budak-budaknya Bersama dengan anaknya Taruh di depan Yaakub Rahel Dan Yusuf Di belakang Ingat ya Benyamin belum Lahir Namun sekarang Setelah Yusuf Yaakub Bertemu dengan Allah Formasinya Diubah Dia Berjalan Di depan Yaakub Di depan Di depan Sekarang punya Pikiran Ingat ya Waktu Ditampar Pangkal Pahanya itu Kalau dulu Pakai pikirannya Yaakub sendiri Sekarang pakai Pikiran Allah Sebab dari Formasi ini Yaakub sedang Menunjukkan bahwa Ia adalah Gembala keluarga Seorang suami Yang bertanggung jawab Atas istri Anak-anak Budak-budaknya Pegawai-pegawainya Bersatu dengan Harta bendanya Ternak-ternaknya Sekarang Yaakub Di depan Yaakub sekarang Punya pikiran Toh misalnya Harus terbunuh Biarlah aku Dulu yang terbunuh Biarlah aku Yang terbunuh Ini saudara Bagaimana kita Bisa melihat Yaakub yang berubah Dia berstrategi Dia percaya Bahwa Allah Akan melindunginya Allah akan Menyertai Allah akan Membimbing Yaakub Kepada Kemenangan Demi Kemenangan Nah Ketika Kita Ingat Bagaimana Yaakub pernah Bergumul dengan Allah dan Menang Disini kita Mendapati Bagaimana Sekarang dia Bergumul dengan Manusia juga Yaitu Esau Dan menang Bagaimana Kakaknya Esau Diredakan Amarahnya Dan Secara Tiba-tiba Mau Berdamai Dengannya Kalau kita Ingat Ya saudara Bagaimana Allah berbicara Dalam Amsal 16 Dikatakan Jikalau Tuhan Berkenan Kepada Jalan Seseorang Maka Musuh Orang Itu pun Didamaikannya Dengan Dia Sebab Perdamaian Itu Kerukunan Itu Mendatangkan Berkat Mendatangkan Berkat Seorang Ingat Di Masmur 133 Tentang Allah Memerintahkan Berkat Kepada Orang Yang Rukun Orang Yang Berdamai Orang Yang Membawa Kasih Kepada Sesamanya Allah Akan Memerintahkan Berkat Berkat Gunung Hermon Mengalir Ke Bukit Bukit Sion Itu Artinya Kalau Saudara Satu Dengan Yang Lain Rukun Kalau Dalam Rumah Tangga Ada Kerukunan Kalau Dalam Komunitas Ada Kerukunan Tuhan Yang Memerintahkan Berkat Berkat Itu Turun Kepada Mereka Jadi Dalam hal Ini Yaakob Sudah Bergumul Dengan Allah Dan Menang Sekarang Yaakob Bergumul Dengan Manusia Yaitu Esau Dan Menang Karena Yaakob Sudah Ngerti Sekarang Di Dalam Perdamaian Di Dalam Kerukunan Ada Berkat Berkat Menanti Di Dalam Hidupnya Lalu Terjadilah Adegan Yang Wah Luar Biasa Apa Itu Esau Dan Yaakob Saling Berpelukan Mencium Satu Dengan Yang Lain Kalau Kita Pikirkan Mengapa Bisa Seperti Ini Saya Tahu Apakah Esau Mendapatkan Sebuah Mimpi Atau Penglihatan Tetapi Allah Telah Menangani Esau Ini Kuncinya Saudara Allah Telah Menangani Esau Dan Menempatkan Dalam Hatinya Keinginan Untuk Berdamai Dengan Saudaranya Sikap Esau Yang Ramah Merupakan Jawaban Allah Atas Doa Yaakob Saudara Renungkan Baik-baik Gini Allah Menangani Esau Menempatkan Dalam Hatinya Keinginan Untuk Berdamai Nah Sikap Esau Ini Merupakan Jawaban Doa Dari Yaakob Kepada Allah Saya Mau Katakan Buat Kita Semuanya Saudara Di Dalam Doa Yaakob Seperti Yang Kita Pelajari Beberapa Waktu Yang Lama Ada Satu Terselip Kata-kata Tuhan Berikan Aku Supaya Bisa Menangani Esau Abangku Supaya Aku Bisa Berdamai Dengan Dia Supaya Aku Bisa Bersatu Kembali Dengan Dia Supaya Aku Menang Dalam Pergumulanku Dengan Dia Terhadap Doa Yang Seperti Itu Saudara Allah Menjawab Allah Lalu Menangani Esau Allah Sedang Mengerjakan Dalam Diri Esau Supaya Apa Di dalam Hatinya Ada Keinginan Untuk Berdamai Dengan Adiknya Allah Yang Pegang Kendali Allah Yang Memampukan Kadang Banyak Orang Saudara Bersaudara Saling Tidak Akur Berbagai Macam Alasan Saudara Mungkin Saling Mengecewakan Mungkin Rebutan Apalah Warisan Atau Apa Mereka Saling Tidak Akur Tapi Kalau Ada Orang Yang Percaya Kepada Allah Minta Tuntunan Permohonan Dengan Ratap Tangis Memohon Dengan Sangat Dan Sungguh Sungguh Minta Belas Kasihan Tuhan Maka Apa Yang Tidak Mungkin Apa Yang Tidak Mungkin Terjadi Allah Sanggup Melakukannya Seperti Esau Gak Mungkin Dalam Pikiran Yaakob Gak Mungkin Abangnya Itu Akan Berdamai Gak Mungkin Karena Karakternya Memang Seperti Bangsa Atau Bapak Bangsa Edom Ini Berangasan Maunya Menang Sendiri Maunya Gak Mau Mengakui Kekalahan Tapi Di Tangan Allah Orang Yang Berangasan Seperti Ini Orang Yang Tidak Mungkin Berubah Orang Yang Karakternya Tidak Mungkin Bisa Berubah Di Sesuatu Bisa Terjadi Keduanya Saling Tangis Menangisi Ya Yaakob Menangisi Karena Apa Karena Suka Cita Karena Diterima Dengan Baik Oleh Kakaknya Yang Sudah Ditakutinya Itu Itu Tangisan Yaakob Mungkin Tangisan Esau Sedih Dan Malu Karena 20 Tahun Memikirkan Rencana Buruk Untuk Adiknya Sementara Dia Dikerjai Oleh Allah Dicegah Untuk Melaksanakan Rancangan Itu Jadi Bisa Kita Bayangkan Tangisan Yaakob Itu Tangisan Sukacita Karena Terlepas Dari Masalah Terlepas Dari Pikiran Buruk Terhadap Esau Tapi Tangisan Esau Karena Dia Merasa Sedih Dan Malu Waduh 20 Tahun Aku Merancangkan Kejahatan Buat Adikku 20 Tahun Aku Merancangkan Hal-hal Yang Buruk Buat Adikku Tapi Karena Dia Dicegah Oleh Allah Dia Melakukannya Dengan Sekenap Hati Selalu Lihat Itu Tangisan Dua-duanya Adalah Tangisan Yang Penuh Makna Tangisan Yang Betul-betul Membuat Mereka Berdamai Satu Dengan Yang Lain Tapi Dua-duanya Dikerjakan Oleh Allah Dua-duanya Hasil Dari Pekerjaan Allah Oleh sebab itu Saudara Seperti Nyanyian kita Tadi Pujian kita Tadi Kasih yang Dari Allah Itu Kita Minta Tuhan Ajari kami Untuk hidup Saling Mengasihi Sebab Sebab Kita Yakin Dan Percaya Kalau Allah Sanggup Mengerjakan Yaakub Kalau Allah Sanggup Mengerjakan Esau Maka Dua Pribadi Yang Tidak Pernah Bisa Bersatu Itu Sejak Dari Kandungan Loh Mereka Tidak Bida Akur Saudara Tapi Di Tangan Allah Semuanya Baik Baik Saja Pelajaran Yang Luar Biasa Buat Kita Semuanya Ya Sebelum Saya tutup Saya ingin Menjelaskan Satu Pengertian Tentang Bersujud Ini penting Sekali Karena Hal Yang Tidak Lazim Ini Dilakukan Oleh Yaakub Kepada Esau Kata Sujud Itu Sebenarnya Posisi Merendahkan Hati Merendahkan Diri Kepada Satu Pribadi Yang Dihadapi Itu Melibatkan Tindakan Berlutut Bersujud Menyembah Adalah Tindakan Berlutut Serta Meletakkan Dahi Di Lantai Pernyataan Hormat Dengan Berlutut Serta Mendudukan Kepala Sampai Ke Tanah Itu Artinya Sujud Menyembah Dalam Kasus Ini Kata Ini Terjemahan Dari Bahasa Ibraninya Syakah Syakah Kalau Dalam Bahasa Yunaninya Proskunio Proskunio Itu Tadi Menyembah Sampai Deep Sampai Dalam Di Dalam Ketaatan Di Dalam Pendudukan Diri Itu Bentuk Sujudnya Yaakub Kepada Esau Ini Merupakan Sikap Yang Benar-benar Tidak Dilakukan Atau Ditunjukkan Supaya Apa Supaya Dalam Diri Orang Yang Bersujud Dan Menyembah Itu Nomor Satu Mendapatkan Belas Kasihan Dan Yang Kedua Menyatakan Bahwa Aku Mengasihi Dan Menghormati Engkau Rekonsiliasi Antara Yaakub Dengan Esau Itu Dilakukan Lewat Sujud Menyembahnya Yaakub Kepada Esau Sakah Atau Proskunio Menyembah Di Dalam Ketaatan Kerendan Hati Supaya Mendapatkan Belas Kasihan Kalau Dari Yaakub Supaya Dapat Belas Kasihan Supaya Abangnya Tidak Marah Tapi Sujud Kita Kepada Allah Syakah Kita Kepada Tuhan Proskunio Kita Kepada Tuhan Supaya Kita Mendapatkan Belas Kasihan Anugrah Dan Berkat Dari Tuhan Pelajaran Yang Dapat Kita Petik Dari Tindakan Sujud Yaakub Kepada Esau Itu Juga Menggambarkan Kita Mengingatkan Kita Kalau Kita Pengen Mendapatkan Kasih Karunia Berkat Dari Allah Pengampunan Dari Tuhan Mari Di dalam Posisi Syakah Sujud Menyembah Proskunio Kalau Saya Panjangin Proskunio Seperti Seekor Anjing Mencium Tuhannya Seperti Seekor Anjing Yang Tuhannya Pulang Dari Luar Rumah Entah Bekerja Entah Dari Perjalanan Jauh Dia datang Lalu Anjing Mencium Tuhannya Kangen Minta Dibelai Minta Dikasihi Minta Diajak Jalan Jalan Kalau Anjing Proskunio Seperti Itu Aku Kangen Karena Sudah Lama Tidak Bertemu Aku Rindu Karena Kita Sudah Selama Sekali Tidak Berkomunikasi Nah Itulah Tindakan Sujud Menyembah Proskunio Yang Dilakukan Oleh Yaakob Pada Esau Demikianlah Kita Sujud Menyembah Kepada Allah Sebab Kita Rindu Dikasihi Rindu Diberkati Rindu Berjalan Bersama Dengan Allah Rindu Dielus Tuhan Rindu Kita Dipenuhi Dengan Kasihnya Tuhan Saya Percaya Kita Tidak Hanya Sekedar Membaca Firman Tapi Kita Tahu Sekarang Bagaimana Kerukunan Perdamaian Manusia Dengan Manusia Apalagi Manusia Dengan Allah Itu Mendatakan Berkat Yang Luar Biasa Bila Kiranya Pelajaran Pada Hari Ini Mengatakan Kita Yuk Rukun Satu Dengan Yang Lain Rukun Kepada Tuhan Mengasihi Tuhan Berdamai Dengan Tuhan Dan Berdamai Dengan Sesama Maka Allah Akan Melimpahkan Berkat Berkat Berkatnya Buat Kita Semuanya Kita Tundukkan Kepala Bapak Terima Kasih Untuk Pelajaran Pada Malam Hari Ini Kami Belajar Bagaimana Kedamaian Kerukunan Unity Satu Dengan Yang Lain Dalam Keluarga Dalam Rumah Tangga Dalam Komunitas Dalam Pelayanan Dalam Apapun Juga Selama Itu Atas Gendak Tuhan Maka Tuhan Akan Memerintahkan Berkat Berkat Mengalir Buat Kami Semuanya Terima Kasih Untuk Teladan Dari Yaakub Bertemu Dengan Esau Bagaimana Dua Saudara Yang Sudah Berlawanan Sudah Bermusuhan Sejak Dari Kandungan Tuhan Bisa Perdamaikan Dengan Luar Biasa Itu Kalau Bukan Tuhan Siapa Lagi Terima Kasih Bapak Demikian Juga Dengan Kami Mungkin Kami Berpikir Mana Mungkin Saya Dia Sangat Menyakiti Saya Dia Sangat Membenci Saya Dan Saya Sangat Membenci Dia Bagaimana Mungkin Saya Bisa Rekonsiliasi Dengan Dia Kami Tahu Sekarang Kalau Allah Yang Melakukan Allah Yang Mengerjakan Semua Yang Tidak Mungkin Akan Menjadi Mungkin Terima Kasih Bapak Berkati Anak Anak Berkati Kami Semuanya Yang Join Di Program Bible Study Ini Apapun Yang Kami Perlukan Tuhan Sediakan Apa Yang Kami Butuhkan Tuhan Cukupkan Dan Ukuran Tuhan Adalah Kelimpahan Berkati Kesehatan Anak Anak Mu Berkati Kehidupan Keluarga Demi Keluarga Berkati Pekerjaan Usaha Bisnis Mereka Berkati Apa Yang Mereka Lakukan Semuanya Untuk Kemuliaan Nama Tuhan Sebelum Kami Berpisah Kami Siapkan Hati Kami Terima Berkat Yang Anugrah Allah Di Dalam Anak Yang Tunggal Yesus Kristus Dan Persekutan Yang Merkudus Menyertai Kita Semuanya Mulai Saat Ini Sampai Maranata Tuhan Datang Yang kedua Kali Menjemput Kita Semuanya Bertemu Di Awan Yang Permai Menikmati Kemuliaan Kekal Sampai Selama Lemanya Yang Diberkati Sama Sama Kita Katakan Amen Tuhan Yesus Memberkati Kekal 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 Kekal